Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di pelajaran PPKN bersama saya Dina Dwi Oktapia Di kelas 7 bab 2 yaitu tentang norma dan keadilan Nah untuk di kelas 7 bab 2 itu kita membahas norma dan keadilan Kompetensi dasarnya yaitu ada di 1.2 yaitu tentang menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat Dengan jujur sebagai anugrah Tuhan yang maesah Dan juga untuk 2.2 nya ada tentang mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan Dan 3.2 nya yaitu tentang memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat Untuk mewujudkan keadilan Dan yang terakhir adalah 4.2 nya yaitu berkehidupan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan Nah selanjutnya kita bahas yang pertama yaitu tentang norma dalam kehidupan masyarakat Untuk norma tentu semuanya sudah tidak asing lagi karena norma itu adalah tata aturan kehidupan kita yang ada di masyarakat Nah untuk norma sendiri itu dibagi menjadi 4 bagian Yang pertama ada norma agama, terus ada norma kesesilaan, ada norma keselapanan dan juga ada yang terakhir adalah norma hukum Itu adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat kita Selanjutnya kita bahas yang pertama norma agama Kalau norma agama itu adalah norma yang langsung atau peraturan hidup yang harus diterima kita sebagai manusia yang berisi tentang perintah dan larangan Nah untuk sumbernya itu sumber dari norma agama itu adalah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa Nah untuk selanjutnya akibat kita melanggar dari norma agama itu akan mendapat hukuman tidak secara langsung Tetapi nanti di akhirat kita akan mendapat siksaan ataupun mau itu ada hukumannya ada juga hadiahnya bukan hadiah tapi ada surga dan neraka itu Selanjutnya kita bahas tentang norma kesesilaan Kalau norma kesesilaan itu adalah perhatiran hidup yang bersifat umum dan universal Biasanya bersumber dari hati manusia itu sendiri Dan akibat dari melanggar norma kesesilaan itu adalah adanya penyesalan Terus selanjutnya ada norma kesopanan Kalau norma kesopanan itu adalah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup Biasanya disini adalah kita menghormati atau ada kesopanan terhadap orang yang lebih tua atau sebagainya Dan akibat kita melanggar dari norma kesopanan itu biasanya kita akan dicela dan juga dikucilkan dari pergaulan masyarakat itu sendiri Nah dan yang terakhir adalah norma hukum Kalau norma hukum itu adalah norma yang bersifat memaksa Jadi peraturan yang timbul dari masyarakat atau dari lembaga kekuasaan-kekuasaan negara Itu kalau sumbernya berupa peraturan dari peraturan perundang-undangan Mau itu jurisprudensi kebiasaan doktrin maupun agama itu sendiri Dan akibat kita melanggar dari norma hukum itu adalah adanya ancaman hukuman Nah selanjutnya kita bahas tentang ada kebiasaan, adat istiadat dan lain sebagainya Nah biasanya kita kalau kebiasaan itu dan adat istiadat sering mempunyai pengertian yang sama Tetapi ternyata itu mempunyai pengertian yang berbeda Nah kalau kebiasaan itu adalah norma yang keberadaannya dalam masyarakat Terus diterima juga sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah Nah terus ada tingkah laku masyarakat dan juga bukan merupakan tradisi dari masyarakat Untuk adat istiadatnya, kalau adat istiadat itu biasanya kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam diri masyarakat Itu mengatur tentang tata tertib masyarakat Terus ada aturan satan santun turun menurun dan juga merupakan tradisi Dan perbedaannya itu perbedaan dari kebiasaan dan juga adat istiadat Kita bahas selanjutnya Ada hubungan antar norma Tentu saja mau itu dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan ataupun norma hukum Itu ada hubungannya Yang pertama antara hukum dan juga kaedah sosial Nah yaitu tentang mengatur kehidupan masyarakat atau mengatur kehidupan di dalam masyarakat Dan juga adanya saling mengisi ataupun memperkuat di dalam aturan hukum itu sendiri Selanjutnya, kalau kaedah hukum diperkuat oleh kaedah-kaedah lainnya Ada kaedah agama, kesusilaan dan juga kesopanan yang berisi tentang suruhan-suruhan yang sama Terus ada kalau tanpa kaedah hukum di dalam masyarakat sudah ada larangan untuk tidak melanggar aturan Nah berarti antara hubungan norma dan itu tidak dapat dipisahkan karena masing-masingnya mempunyai karakter atau mempunyai sumber yang sama Selanjutnya, arti penting norma di dalam mewujudkan keadilan Arti pentingnya jadi ada fungsi aturan atau fungsi norma di dalam masyarakat Yang pertama fungsi norma itu adalah merupakan pedoman dalam tingkah laku Itu yang pertama, kalau yang kedua itu adalah menjaga kerukunan antar anggota masyarakat Dan yang terakhir fungsi norma atau fungsi aturan di dalam masyarakat itu adalah merupakan sistem pengendalian sosial Jadi kita tidak bisa berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain Ataupun kita tidak bisa berlaku semaunya kita Karena itu bertentangan dengan aturan-aturan atau bertentangan dengan aturan atau norma dari masyarakat yang lainnya Selanjutnya kita bahas tentang hukum Nah untuk hukum itu merupakan norma yang paling memaksa Karena disini sifat dari hukum itu adalah tegas dan memaksa Terus selanjutnya Untuk hukum itu ada arti pentingnya Jadi arti penting hukum bagi warga negara Itu kalau misalnya kita sekarang di masyarakat kita sangat sulit membedakan antara penduduk dan juga warga negara Itu mempunyai hampir dirasa mempunyai pengertian yang sama Tetapi sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda Dan untuk penduduk itu merupakan seseorang yang tinggal di tempat tertentu Sedangkan untuk warga negara adalah seseorang yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu Selanjutnya Yang bab terakhir itu adalah perilaku yang sesuai dengan norma di dalam kehidupan sehari-hari Untuk perilakunya itu diaplikasikan dalam perilaku kita di dalam kehidupan Mau itu di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan sekolah Dan juga yang terakhir kita di lingkungan sebagai suatu kita anggota dari suatu bangsa maupun suatu negara Itu bahasan tentang norma dan keadilan dari bahasan bab dua Kita cukupkan sampai di sini Nanti kita bertemu lagi di bahasan tiga untuk selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfatah.com Facebook pkbmalfatahmanajaya Instagram pkbmalfataharsupofficial Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalfatah